Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bontiras Di video kali ini aku akan main pakai karakter Seraphim as Neck Sekalian nge-push di akun ini ya, soalnya masih belum ke SS nih Dua hari lagi turun season, disini aku pakai medalnya kayak gini, 3 Luffy Isiannya SP Attack Terus buat supportnya juga aku ambil Attack, SHP, Paramesia, Kapten, Saman, New World Oke, gak usah lama-lama kita langsung saja ke gameplaynya, let's go Oke, gameplay pertama kita di, apa namanya ini, Marine Pod Marine Pod Ini kalau misalnya buat kalian ya yang mau nge-push SS di akhir season Usahakan pakai runner sih, runner ya kalau Dep sih boleh aja, tapi usahakan runner Soalnya kebanyakan karakternya aneh-aneh coy, flyernya Akhir season tuh flyernya aneh-aneh, kalau misalnya mau nge-push SS Kalau misalnya udah di SS mah, santai Bisa pakai karakter apa aja, soalnya banyak yang bener-bener main gitu Kalau misalnya di S+, mau ke SS, kebanyakan yang nge-troll sih Jadi mending pakai runner sih, itu lebih bagus, kalau menurut aku Alaba bang, tau gitu mah ya bang, aku disini aja bang Astaga tuh, lihatin Kelihatan gak? Buat jalan kan? Ambil, 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 ambil.. Asem ya Tapi lagi jatoh loh Dipake dia Itulah mengapa kita jangan terlalu loh Luffy nya jadi apaan Luffy nya jadi attacker wey udah lah jangan terlalu berharap kita udah dapet C santai yang penting dapet C dulu ya begini mati aseng di santai kalau misalnya di dalam bendera kayak gini santai ini udah full belum sih ah ah kacau aku malah di luar bendera emang nggak ada damage ya tetep aja jangan di luar bendera nah kayak gini Wow double kill bro udahlah jangan aneh-aneh kita main di dalam aja Oh Alah keluar dia matilah mati kau udah ngapain maju-maju juga ya udah diem disini oh di luar bro eh Dah, 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 dah Aduh Kacau Ini bis Astaga Oke, di luar Ih, ini kena siapa lagi? Dah, 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 enggak bakalan kecabut ya gitu Liatin ya, ini pake lupi asem banget loh Begitulah, jadi Enak kan pake runner sih Kalau enggak ya defender, tapi kalau defender tuh minimal di C-nya dijaga Kalau C-nya udah kecabut sih, kalah bandera awal-awal tuh agak susah 5 kill, GG Pokoknya pasti ada aja ya karakter-karakter kayak gini tuh kalau misalnya nge-push di akhir season Kuatin mental aja kalau misalnya kalian mau nge-push akhir season sih Oke, kita langsung next gameplay yang kedua Let's go Oke, gameplay kedua kita di Sandora Nah, ini yang tadi kah? Yang paling bawah tadi kah ini? Atau bukan? Semoga aja bener lah Tag semua loh Bayangin Astaga Wey, dikit banget coy Pokoknya kalau ada akhir season kayak gini mah Lawannya jauh lagi ya Susah nih Kita ngejaganya cuma satu doang, runner-nya ada dua Yang satunya loncat-loncat lagi Ini yang S-nya gak tau bisa nge-kill atau enggak Coba Ini ngandelin siapa Dicabut disini tuh C-nya gak ada Gak bakalan dapet Jumpa lah Udah tau lah ada Roger ya Mas Udah lah Kita mau mending jaga-jaga aja Udah cukup Biarpun ya Gak tau tuh Kecabut atau enggak Susah sih ya Mau nyabut juga gimana Bang, nyabut aja bang Aduh, gak bisa dong Udah ada S-nya disananya Yah Nah, kalau udah kayak gini mah Udah pasrah sih No, pake snack-nya aja kayak gitu Alamah Kita nge-push maju ke C Tetep aja gak bisa ya Maju lah Coba Udah lah Biarpun ya gak bisa nge-kill juga Gimana nih Gimana nih Duh Nah, kalau misalnya pake defender tuh kayak gini ya Kalau gak ada Runner yang nyabut C-nya yaudah Kelar Astagani Boca-boca kagak jelas Bang, matiin satu aja bang Defender-nya bang Ih, kok kena ya Langsung bang Yah, yaudah ini mal Udah gak ada Ah, udah kalah Sem, malah keluar Ini Agak bisa gerak lagi Ini mati dulu nih Aduh, gak bisa ya Ah Udah keluar Gara-gara keluar bendera Yakin Bang, ambil bang Buruan bang Ah, kalah bendera Gak belum Ya, enakan pake runner Gak malah Itu yang pake jack tuh yang tadi atau bukan sih Yang paling bawah tuh Pas, pas liat gak ada runner tuh pusing coba Enaknya pake runner sih Gak, gak ada yang bener satupun coy Astaga naga Nih, kayak ginian loh Dicampulinya tuh kayak gini Ini yang tadi tuh Bukan sih yang pertama Ya, yang pertama ya Nah, supportnya kayak gini Ini support apaan Ya, aku bilang juga apa Kalau nge-post akhir season tuh Perbanyak Sabarnya aja ujah Udah pusing coba Oke, kita langsung next gameplay yang ketiga Let's go Oke, gameplay terakhir kita disini lagi nih Di marine port Ada kader runner di Kader runner, kader runner, kader runner Kalau pake defender tuh minimal Ada yang bisa nge-kill sih Musuhnya tuh Temen kita ada yang bisa nge-kill musuh yaudah Kelar Tadi poinnya aja dikit banget ya Ini masih oke lah Sekarang malah Biarpun ada yang pake kaido Hyperboostnya banyak Sakit harusnya itu Lah, C-nya keambil dong C-nya keambil Awas bang Saya tadi lagi kah ini Kayaknya harus diganti Bang ambil bang, yuk Bisa yuk Ini nih Alah, aku udah dipake lagi nih Aduh, ini bang Defender Gak ada yang cabut bendera Satu kah Kita cabut bendera disini Satu Bang ambil buruan bang Alah, dikit lagi dong Oke, nice Kalau udah kayak gini mah santai Yang penting kayak gini aja dulu Eh, salah Malah kesini lagi Sabar, sabar Udah, udah, udah Cukup, cukup Ini lagi ngapain nih bocah Halo Halo Alah, kena dong di luar Astaga Yang penting ini dulu Kita harus ngejaga Aduh Pusing nih aku Kalau kayak gini Aduh Astaga Untung 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 Itu gak ada yang Kek disini ya Kalau gak ada yang kesini sih Auto kalah itu Ngedep 3 loh Untung terakhirannya Hidup tuh Siapa Ice Snake nya Kalau Ice Snake nya Gak hidup mah Pusing Pas banget sih Nice Empat jaga Ya, ngaruh banget ya Menti Kalau misalnya ada higher season Mending pakenya runner Gak usah pake depth Atau attack Kalau teksi bisa ngekill Ya oke Tapi susah sekarang Ngekill-ngekill tuh Lebih baik pake runner Oke Buat video kali ini Cukup sampai disini Jika kalian suka Like Dan tinggalkan komentar Kalian di bawah See you next video Bye-bye